Intro Duluur Permanenan Kampung Amerika, aku Kak Suntri, ya apa kabar disampaian? Moga-moga baga suara selan lancaran jikini. Duluur, selain ini perkoro, tergobarang-barang sing muda. Kalau Amerika, ada masalah yang cukup gawat, itu ada perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Akhir-akhir, saya berpikir warga berbagai negara di Amerika Latina yang ingin nyebrang di Amerika sebagai pengungsi atau pencari suaka politik. Duluur, ceritanya pencari suaka politik ini merupakan ruwet. Saat orang daftar dengan kasus yang diproses itu, mau-mengaruh itu berdahan urib di Amerika Serikat. Lagi negara bagian Washington, terutama dengan kurang sehat, ada gereja yang berusaha membantu supaya wawah yang boleh sokak politik. Tapi bisa bertahan urib saat saya nunggu kasusnya diproses. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Jen Belarjakiki, pastur di Riverton Park United Church di Tukwila, pinggiran Kuto, Seattle. Satu-satunya setahun ini, gereja yang membantu sekitar sewu imigran Gule Umah Panganan Rantan Kelambi. Setidaknya tempat ini telah ditetapkan di seluruh negara dan di kawaran, bahwa ini adalah tempat untuk pergi. Tetapi saya agak kembalas, apabila mereka datang ke sini, dan kita harus bilang, tidak, Anda harus tidur di kawaran tanah. Awalnya upaya gereja, nguh nulung imigran ini untuk bantuan toko warga lokalan pemerintah Kuto. Tapi jari ini boleh rejek, dana yang terbatas kuih, wes tipis mergonggung bantu selapa imigran, yang golek suaka politik saban mingguni. Ini adalah matras yang terbatas malam dengan orang tidur, dan semua posisi mereka menangis atas ruang. Ini bukan sistem yang terbaik, tapi ini yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jari Mahalai Fu ngomong, Dekni budar toko Anggola ambik bujulan anaknya sasi Desember rong ewero likur. Ketika saya kembali di Amerika, saya tidak punya tempat untuk pergi. Mereka melindungi saya, dan kemudian saya diberikan makanan dan minum, dan saya merasa selamat. Bedo mbalek pengungsi sing oleh program bantuan omah sementara, imigran suaka politik isoda di gelandangan lankutu bertahan urip saat turungnya izin kerja disetujuni. Padahal jari ini boleh rejek, tahun wingi, mau wongsi ji sing oleh izin kerja. Mereka tidak memiliki ID yang benar, karena semua yang mereka memiliki adalah asyilnya yang datang di kawaran. Jadi beberapa tempat yang memiliki mereka untuk itu. Ada masih banyak orang yang tidur di luar sana, tentu saja, membawa 14,000 yang lain yang tidur di luar sana. Pas suhu anjlok atusan imigran suaka politik dipindah sekotendotendonang hotel. Angguta DPRD Mia Gregerson lagi berusaha, menghadapi perkoro iki, barek memperkuat kantor lokal bantuan pengungsi. Gubernur Jay Inslee, jaluk dana bantuan sahabat, di luar sana, 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 di luar sana. Gubernur Jay Inslee, jaluk dana bantuan 1,40 miliar rupiah, gua bantuan imigran suaka politik, sehing ora oleh bantuan panggunan gua urib. Sakotoro pemerintahan Biden, berusaha membatasi imigran, sehing golek suaka politik, sehing ngarep lebu Amerika. Teko Seattle Washington VOA